Baik, shalom dan selamat malam Bapak Ibu Sudah Sudara, Jemaat Kota Wisata yang berbahagia. Tentu pada saat ini, ketika Anda menyaksikan akan tayangan berikut ini, walaupun saat ini suasana dan situasi kita oleh karena peristiwa ataupun virus yang membuat kita untuk sementara waktu beribadah di rumah masing-masing. Tetapi pada malam hari ini, dalam kebaktian Rabu Malam ini, tentu kita berbahagia oleh karena ada sarana media yang bisa untuk memberikan sukacita dalam menumbuhkan iman kita. Walaupun saat ini Sudara berada di rumah, bahkan dimanapun Anda menyaksikan akan tayangan ini, tapi perlu kita ingat bahwa tangan Tuhan akan tetap selalu menopang umat-umat Tuhan walaupun dalam posisi dan situasi kira-kira apapun. Saat ini, pada malam ini, dalam permintaan doa ini, kita akan mempelajari kembali tentang buku bacaan Rabu Malam kita, yaitu di fasal yang ke-21. Tentu fasal 21 menceritakan atau dengan judul keuntungan-keuntungan di desa. Bagaimana kita akan mempelajari keuntungan-keuntungan yang ada di desa? Sebagaimana ini adalah lanjutan pelajaran kita, bahan bacaan kita setiap Rabu Malam. Dan untuk itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pena inspirasi, dari buku Rumah Tangga Advent yang akan kita bahas pada saat ini dalam fasal yang ke-21. Tetapi sebelumnya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dapat memberikan iman kita dalam sukacita di tengah-tengah virus yang saat ini. Dan saat ini, ibu-ibu tim pelayanan KPA jembat kita akan memberikan lagu pujian Waktu dan tempat kita akan perlihatkan dan kita akan dengar dari lagu mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Puji Tuhan! yang punya kekuatan dan punya kuasa. hanya Allah kita yang patut kita sembah siang dan malam. baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terima kasih telah menonton! 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 Bahkan bahwa tinggal di desa adalah merupakan satu kesempatan untuk kita memberikan tabiat yang bersih dan juga pikiran yang bersih Bukan hanya itu saja saudara-saudara Bahkan dikatakan apa? Di desa tidak ada polusi udara Semua serba apa yang kita inginkan kita boleh bercocok tanam Semua kita bahan-bahan, makanan, ada kebun, kita berkebun ataupun kita olah tanah Semua akan mendapat hasil yang baik Dan bukan itu saja dikatakan Bahwa di desa juga dapat kita mengalami bagaimana sosial itu sangat akrab persaudaraan satu dengan yang lain Sudah-sudah lihat Itu makanya dikatakan dalam tulisan inspirasi Pikiran Allah akan berjalan Bahwa penglihatan itu seperti aliran benang emas Yang melalui pemeliharaan dalam setiap rumah tangga Bahwa pekerja-pekerjaan yang Tuhan pilih Saudara dan saya Itu menjadi kemuliaan bagi wajahnya Dan akan kembali menaungi permukaan di alam ini Oh surah-surah aku yang kasih dalam Yesus Kristus Bahwa anjuran dan ajakan yang dibawakan oleh nyonya baik Bagaimana kita untuk tinggal di desa itu Walaupun kita ketahui Suatu waktu Kita akan mulai meninggalkan perkotaan Ketika hari itu akan tiba Kita akan mulai tinggalkan perkotaan Dan menuju ke desa Dan setelah dari desa Kita akan tinggalkan desa Dan kita akan pergi ke hutan Bahkan ke padang belantara Ketempat yang lebih pelosok lagi Dan itu akan tiba waktunya Sudah-sudara Sebagai kesimpulan Saya rindu membacakan Firman Tuhan Bagi kita pada malam permintaan doa ini Sekaligus firman ini akan meneguhkan Saudara dan saya Meneguhkan semua umat-umat Tuhan Yang menyaksikan akan tayangan ini Tentu Khusus dalam situasi Yang saat ini Yang sangat mencekam kita Bahkan Sampai-sampai Semua Beberapa negara Dan juga pemerintah kita Harus menyarankan Untuk meninggalkan keramaian-keramaian Pertemuan-pertemuan Termasuk ibadah Seperti ini Dalam wahyu fasal yang ke-14 Ayat yang ke-12 Sudah-sudara Saya rindu Bapak Ibu sudah-sudara juga Buka alkitab saudara Di rumah pada saat ini Dan renungkan ayat ini Firman Tuhan berkata Dalam wahyu fasal 14 Ayat yang ke-12 Yang penting disini Ialah ketekunan Orang-orang kudus Yang menuruti Perintah Allah Dan iman Kepada Yesus Inilah yang menjadi Tujuan utama kita Nyonya White Telah menganjurkan Bahkan memberikan Satu pelajaran Bahwa Kita Adalah Lebih baik Tinggal di desa Bahkan kita tinggalkan Perkotaan Oleh karena Beberapa keuntungan Yang ada di desa Yang mungkin Di kota Kita tidak dapat Sudah-sudara Biarlah kiranya kita Umat-umat Tuhan Memiliki iman Kepada Tuhan Dan tetap teguh Kepada Perintah-perintah Tuhan Saya mengundang Dan mengajak Sudah-sudara Untuk mengakhiri Pertemuan Ataupun kebaktian Rabu malam kita ini Mari kita tunung Hati kita Kita berdoa Dan saudara berdoa Di rumah Dan dimanapun Anda berada Bapak di surga Terima kasih ya Tuhan Oleh karena Kesempatan yang indah Walaupun saat ini Tuhan kami berbakti Di rumah Kami masing-masing Tetapi Tuhan Hadir dalam kebaktian Kami Biarlah Tuhan Melalui tayangan ini Hambamu berdoa Bagi seluruh Umat-umat Tuhan Jemaat kota wisata Bahkan siapapun Yang menyaksikan Akan tayangan ini Biarlah kira Tuhan Ada satu Anjuran Ada satu Himbawan Yang telah diberikan Yang telah diberikan Oleh hambamu Nyonya Wai Bagaimana kami Memiliki Satu Rencana yang indah Boleh tinggal Di desa Ya Tuhan Ada banyak keuntungan Kami tinggal di desa Bahkan Ketika engkau datang Yang kedua kali Pada akhir zaman ini Memang lebih baik Ya Tuhan Kami hidup dengan Damai dan tenang Di pedesaan Yang tidak Terkontaminasi Baik dari polusi udara Maupun pikiran-pikiran kami Dan hambamu yakin Bila mana saat ini Sedang terjadi ya Tuhan Sementara kami Harus beribadah Beberapa pertemuan Di rumah kami masing-masing Tapi Tuhan tetap akan selalu Mengkontrol akan dunia kami Terima kasih Tuhan Alhamdulillah doa kami pada saat ini Dan biarlah yang kamu berkati Semua umat-umat Tuhan Jemaat kota wisata Dan yang menyaksikan tayangan ini Terpujilah nama-Mu ya Bapak Ampuni segala rusak kami Di dalam nama Jisus Hambang berdoa Amin Sudah saudara Tuhan memberkati kita Dan inilah doa Dan harapan kita Amin